Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta siap mendukung implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Komendikbud Ristek Republik Indonesia UMJ siap, MBKM sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hal ini UMJ siap untuk melakukan penelitian yang didanai dari Komendikbud Penelitian ini tentu saja diketuai oleh Dr. Herbina Bahar yang merupakan pakar pendidikan yaitu di dalam implementasi MBKM terutama Project Risk Learning dan Case Method UMJ maju, Masa Syahtera Kompeten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herbina Bahar, dosen Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Sangat bangga dan berbahagia sekali mendapatkan hibah penelitian implementasi MBKM menjadi Direktora Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Teknologi Kemendikbud Ristek Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pimpinan Uktas Muhammadiyah Jakarta yang telah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi MBKM dalam Inovasi Pembelajaran Case Method dan Project Risk Learning untuk mewujudkan sinergitas antara perguruan tinggi dan satuan pendidikan Selanjutnya kami akan menyampaikan rancangan penelitian kami sebagai berikut Selamat menyaksikan Berikut bisnis model kanvas penelitian kami yang berjudul dengan Implementasi MBKM dalam Inovasi Pembelajaran Case Method dan Project Based Learning untuk mewujudkan sinergitas antara perguruan tinggi dan satuan pendidikan Yang pertama adalah terkait dengan customer segment kami Customer segment kami meliputi mahasiswa, dosen, pimpinan baik di tingkat prodi, fakultas, universitas, lalu tenaga kependidikan serta mitra yang tidak kalah pentingnya Yang kedua adalah value proposition dalam penelitian kami Value proposition dalam penelitian kami adalah jangkalan survei yang luas meliputi seluruh sivitas akademik terkait implementasi MBKM Yang ketiga adalah channel dalam penelitian kami meliputi adalah sosial media yang termasuk di dalamnya Instagram, Youtube, lalu kami memiliki website serta jurnal Yang keempat adalah customer relationship yaitu di mana customer relationship kami yang kami bangun dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terdapat dua pelatihan di dalamnya adalah pelatihan RPS untuk para dosen terkait dengan RPS Case dan Project Method Yang kedua adalah pelatihan untuk guru terkait dengan model pembelajaran Case dan Project Learning Kemudian adalah revenue stream kami di mana revenue stream dalam penelitian kami adalah peningkatan nilai 8 IKU di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang kedua adalah rekognisi UMJ sebagai kampus MBKM yang sejalan dengan 8 IKU serta menjadi center of excellence Yang terakhir adalah regulasi implementasi MBKM baik di tingkat prodi, fakultas, serta universitas Berikutnya adalah key resources kami adalah meliputi panduan dan SK Rektor terkait dengan MBKM baik di tingkat universitas, fakultas, sampai dengan tingkat prodi serta yang tidak kalah pentingnya adalah kami memiliki banyak SDM yang ikut terlibat dalam kegiatan MBKM yang dilakukan oleh pemerintah Berikutnya adalah terkait dengan key partner kami adalah kami memiliki 10 institusi mitra yang tersebar di berbagai daerah serta 20 sekolah mitra di wilayah Tangerang Selasan dan yang terakhir adalah cost structure dalam penelitian kami yaitu biaya yang meliputi persiapan biaya survei, biaya pelatihan, biaya seminar nasional terkait juga dengan biaya publikasi dan juga biaya HKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami atas nama pimpinan fakultas ilmu pendidikan atas nama pimpinan fakultas agama Islam atas nama pimpinan fakultas ekonomi dan bisnis atas nama pimpinan fakultas hukum universitas Muhammadiyah Jakarta kami mengucapkan selamat kepada tim peneliti di implementasi MBKM dalam inovasi pembelajaran cash method dan proyek based learning untuk mewujudkan sinergitas antara perguruan tinggi dan satuan pendidikan yang telah mendapatkan pembiayaan IPA dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Selamat bekerja Semoga dimudahkan dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh